Kemelut di ujung ruyung emas jilid 20 Tertampak pengemis tua aneh itu menudin Bok Jisya dan berkata Orang ini mempunyai budi kepada Kek Pang kita Selanjutnya, ah mana, tidak apa, tukas Jisya sambil tertawa Kek Pang Semlo sama tercengang Tapi tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka lantas memberi hormat kepada Bok Jisya Dalam pada itu, Pek Hoat Kui Po Chin Se Kiau masih diliputi kegusaran Dengan gemasya berseru, jika pada malam ini si nenek tidak dapat memusnahkan manusia-mamusia setan macam kalian Mulai hari ini aku akan menghapus namaku dari Bulim Jip Kout Dengan perkataannya itu, tak bisa disangka lagi ia telah melibatkan Sin Hun Ko Aishet Jiu dan Kun Lun Chin Jin Dalam peristiwa ini sebab mereka juga tergabung dalam Bulim Jip Coat Tentu saja mereka tak bisa membiarkan anggotanya dihina orang Meskipun pada hari-hari biasa kawanan gembong iblis itu saling menjagoi wilayah tertentu Dan masing-masing pihak saling tidak puas kepada yang lain Tapi bila mana ada orang hendak merusak nama Bulim Jip Kout Tentu saja lain pula persoalannya Tiba-tiba seluruh gua itu bergocang keras, menyusul terdengar suara gemeruh yang keras Air muka Kepang Semlo berubah hebat, serunya berbareng Wah celaka, alat rahasia Tuti Tianhu ini telah digerakan Apa bentak pengemisannya tadi dengan mata melotot? Bukankah pusat alat rahasia istana ini sudah tertutup semua bus yang cokeh memberi hormat? Katanya, Lem Kiong Hian berniat menimbulkan bencana dengan memancing semua Jago yang datang malam ini untuk berkumpul di sini Ia sangat apal dengan ke-81 gua di tempat ini Sekarang semua tombol penggerak alat rahasia tempat ini telah dihidupkan Semua sungguh keji Semua jago menjadi terperanjat Belum sempat ingatan kedua terlintas Dari empat penjuru telah bermunculan lagi puluhan sosok bayangan hitam Yang sama lari ke arah tempat mereka berada ini dengan wajah panik dan ketakutan Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling amat terperanjat Tanpa terasa ia mendekati Bok Ji Sia dan berbisik Engkau Bok, bumi mulai berguncang Ji Sia tertegun Betul juga ia merasa tubuhnya bergoyang seakan-akan bumi ini tertimpa gempa yang dasyat Sementara itu muncul pula sejumlah orang Semuanya kelihatan ketakutan seolah-olah suatu bencana segera akan terjadi Krak Krak-krak suara keras bergema Tiba-tiba dari empat penjuru bermunculan lagi puluhan orang berbaju putih Bila dia mati lebih saksama ternyata tidak mirip manusia Lengan mereka terpentang dan masing-masing menggenggam pedang atau martil besar Perlu diketahui, ke-18 buah-buah yang berada dalam tetihian hou saling tembus antara yang situ dengan yang lain Kemunculan orang-orang itu seketika membuat para jago persilatan itu bertambah panik dan ketakutan Siklohan tiba-tiba seorang menjerit kaget, belum lenyap suaranya Siklohan atau Buddha Batu itu sudah berbondong-bondong masuk ke dalam gua Jumlah manusia batu itu paling tidak 2-300 orang Meski mereka cuma batu tapi gerak-geriknya cepat sekali seperti Hembusan angin, dalam sekejap rombongan manusia batu itu sudah tiba di depan Jeritan ngeri berkumandang, kawanan lelaki berbaju hitam yang tak sempat kabur atau berada lebih dekat dengan kawasan Siklohan itu segera tertumbuk sehingga kepala remuk dan tubuh hancur tak keruan lagi bentuknya Jangan dilawan dengan kekerasan, hindari mereka Pengemisannya tadi segera berteriak memberi peringatan Untuk sesaat suasana menjadi kacau balau, jeritan berkumandang susul-menyusul Demi menyelamatkan jiwa sendiri kawanan jago itu buru-buru melompat ke udara dan meloloskan diri dari seragapan barisan Siklohan itu Kerat seorang yang baru saja melambung ke udara terbabat telak oleh pedang batu yang diangkat Siklohan itu sehingga terjatuh kembali ke tanah Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, ia tewas tertindih manusia batu itu Barisan manusia batu itu ada yang berada dalam posisi tidur, berbaring, duduk maupun berdiri Untuk menghadapi yang satu para jago harus menghadapi pula yang lain Karena sedemikian banyaknya jumlah manusia batu itu, akhirnya mereka jadi kewalahan Apalagi kawanan batu itu seolah-olah bergerak pada jalur yang telah ditetapkan Kian kemari tiada hentinya, sekalipun seorang berilmu tinggi juga tak bisa berkelit terut menerus tanpa berhenti Setelah secara beruntun bok jisya menghindari seragapan 12 Siklobas tersebut Saking kagetnya peluh dingin membasahi sekujur badannya Bukan saja ia tak mampu mengurus diri sendiri, malah harus bagi pikiran untuk memperhatikan tong yang ling Hal ini membuatnya menjadi kerepotan Percikan darah mulai berhamburan Jeritan Ngeri berkumandang silih berganti Pemandangan yang menyeramkan ditambah jeritan iseng memilukan hati, semuanya itu mendirikan bulu roma orang Dalam waktu singkat belasan jago telah lewas di tangan Siklohon itu Bok Ji siap terkesiap, ia pikir daripada melakukan perlawanan tanpa hasil Kenapa aku tidak coba menyerempet bahaya, belum habis berpikir, tiba-tiba terdengar kesiurangin dari belakang Ketika ia berpaling, hatinya segera bergetar keras, tampak empat Siklohon dengan gaya hendak menerkam sedang menubruknya Saking kagetnya ia tak berdaya, untuk sesaat pemuda itu hanya berdiri bagaikan patung Tong yang ling menjerit kaget, ia lupakan keselamatan sendiri dan segera menubruk maju Awas belakang seru Ji siap Di tengah bentakan, dengan jurus cuan siap min siap, menembusi jaru mencabut benang Ia meluncur lewat sisi tubuh keempat Siklohon itu dengan cepat luar biasa Tindakannya itu betul-betul berbahaya Lantaran menghawatirkan keselamatan Bok Ji siap, Tong Yong Ling menjadi lupa pada bahaya di sekitarnya Belum lagi ia sempat memutar badan, sesosok Sik I Oh Ia telah menerjangnya Untuk berkelit jelas tak sempat lagi, buru-buru dia lepaskan pukulan sambil melompat bangun Tapi saat itulah seseorang membentak, cepat berjongkok terkesiap TKN G Yong Ling Cepat ia mendekam ke tanah WS desing angin menyambar lewat kepalanya, Sik Lohan itu telah menyambar lewat persis di atas kepalanya Bok Ji siap merasa lega menyaksikan Tong Yong Ling berhasil meloloskan diri dari bahaya maut Tanpa melayang turun lagi dia lantas melompat ke atas tubuh salah satu Sik Lohan Sebagai benda mati, gerak-gerik Sik Lohan hanya menurut aturan Oleh sebab itu dengan menghinggap di atas tubuhnya keselamatan malah lebih terjamin dan tak perlu khawatir akan diserang lagi Kenyataan itu sangat mengirangkan Ji siap, cepat ia berseru hingga ke atas manusia batu itu Nona Tong, cepat ketika kata-kata tersebut selesai diucapkan ia sudah dibawa jauh dari tempat semula Tok Yong Ling merasa girang, ia segera melakukannya seperti apa yang diajarkan Para jago lainnya yang menyaksikan care itu memang aman buru-buru mereka menirukannya Dengan demikian uatuk sementara waktu keselamatan mereka jadi terjamin Sedangkan manusia batu itu pun tak bisa memperlihatkan kehebatannya lagi Kiranya kawanan Sik Lohan itu berpusar menurut jalur yang telah ditentukan Kini para jago sudah kehabisan tenaga pun bisa beristirahat sejenak di atas tubuh manusia batu itu Meski demikian mereka merasakan juga kepalanya pusing dan metu berkunang-kunang Hampir saja mereka tak tahan Wes mendadak sesosok bayangan terlempar sejauh beberapa tombak dan tewes seketika Tapi karena semua orang sedang istirahat sendiri-sendiri Siapapun enggan membuka metu untuk melihat siapa yang tewas terbanting itu Semua orang hanya pejamkan metu dan mengatur pernapasan masing-masing Tiba-tiba terdengar seorang menjerit lagi dengan kaget Ah, selaka, Sik Lohan ini main gila lagi titik Blank, suara keras mengema Ternyata ada dua Sik Lohan yang berputar menyimpang jalur yang sebesarnya hingga terjadi tubuhkan keras Dua orang penumpang berada di atas batu itu ikut tertumpuk hingga hancur dan tewas dalam keadaan mengenaskan Blank, blank, benturan demi benturan kembali terjadi Jeritan ngeri untuk kesetian kalinya berkumandang Istana Teti Tianhu telah berubah menjadi neraka Dengan saling menumbuknya kawanan Sik Lohan tersebut Kembali ada beberapa orang jago persilatan yang jatuh sebagai korban Kera membunuh yang keji tanpa kenal ampun ini Membuat kawanan jago kaum hektu yang biasa membunuh orang tanpa berkedip pun merasa ngeri Berhubung terjadi saling bentur antar Sik Lohan ita Maka gerak benda tak bernyawa yang lain menjadi lebih lambat Tapi semuanya masih bergerak maju dan saling membentur Sejak terjun ke dalam dunia persilatan sudah banyak kejadian aneh yang pernah dialami BWE Hoasan Kiam Tapi belum pernah ia saksikan kejadian seperti hari ini Dengan wajah pucat ia segera menubruk ke atas manusia batu di mana Jisya Barada Dalam keadaan demikian Jisya sendiri pun tidak lagi memikirkan soal laki dan perempuan Dengan cepat ia merangkul pinggang si Nona Sementara matanya mengawasi sekeliling tempat itu Kuatir ikut tertimpa bencana setelah berada di dekat bok Jisya Tong Yang Ling merasa lebih tenang Sambil pejamkan matanya ia berbisik Kalau harus mati biar kita mati bersama Mati memang tidak menakutkan Tapi aku tak rela mati di tangan benda-benda mati ini Ucap Jisya sambil tertawa getir Aku pun demikian kata Yong Ling Tiba-tiba terdengar pekikan nyaring panjang bergema Sesaat kemudian suara itu pun lenyap Tapi dengan lenyapnya pekikan itu Kawasan Sik Lohon pun tiba-tiba berhenti bergerak Perubahan di luar dugaan ini kontan saja Membuat para jago tertegun Kemudian menarik napas lega Kei Pang Sem Loh memandang sekejap parah para jago Lalu mengiringi pengemis sana itu bergerak cepat ke depan Saudara bertiga tunggu sebentar Tiba-tiba muncul sesosok bayangan Dan berseru selagi masih mengapung di udara Ada apa tanya pengemis Cui Hoa sambil berhenti Kiranya orang ini adalah Wan In Kiam Lem Kiong Chio Sambil mengadang jalan pergi Kei Pang Sem Loh Ia mengangguk dulu kepada Bak Jisya Lalu berkata pula kepada keempat pengemis itu Ayahku sedang menantikan kehadiran kalian dalam ruang bawah tanah Bagus seru pengemis tua tadi Sambil tertawa besar amat ambisi Lem Kiong Hian Berani dia memusuhi Kei Pang kami perlu diterangkan Pengemis tua yang aneh itu sebetulnya tak lain adalah guru Kei Pang Sem Loh Pada hari-hari biasa ia sangat jarang muncul dalam dunia persilatan Sebab itu tak banyak orang yang mengetahui tentang dirinya Tapi beberapa orang jago lihai yang sudah termasur sejak puluhan tahun lalu cukup mengetahui akan jago tua ini Semua orang menyebutnya sebagai Kei Sian Ong, si kakek dewa pengemis Lem Kiong Hyok tidak kenal siapakah pengemis tua ini Betapa gusarnya ketika dilihatnya Kei Pang Sem Loh tak berani tak kabur Sebaliknya pengemis tua yang tak dikenal itu malah tak pandang sebelah macu kepadanya Maka sambil mendingu serunya Kei Pang Kan tidak berkepala tiga bertangan enam Apanya yang luar biasa HMM orang bilang Lem Kiong Hyok punya anak bagaikan naga Kiranya naga macam begini yang dimaksudkan Jengek poh kei dengan gusar Huh, masa tak tahu adat lagi Sopan Santun pun tak punya Sungguh sayang, belum lagi selesai ucapannya Sambil tergelak Kei Sian Ong telah mendorong Kei Pang Sem Loh sambil menukas Ayo berangkat Kita menuju ke ruang bawah tanah Coba lihat dengan Kei Apalem Kiong Hyan hendak menghadapi kita Bicara sampai di sini Dengan memimpin ketiga orang muridnya berangkat Telah pengemis tua itu meninggalkan tempat tersebut Pek Hoat Kui Po Chul Seikiau, Kuntun Chinjin dan Sihun Ko Aishet Jiu sekalian Tak mau ketinggalan untuk menghadiri pertemuan semacam ini Buru-buru mereka menyusul dari belakang Saudara Bok, maaf aku berangkat selangkah lebih dulu Kata Lem Kiong Hyok seraya berpaling Jisya tak mengira Huan In Kiam Lem Kiong Hyok juga sudah tiba di Tetihian Hau Buru-buru sahuknya dengan tertawa Silakan, Siaw tersegera menyusul BW Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling Yang berada di sisinya mendongkol setengah mati Kalau bisa dia ingin membacok mati orang itu Ia lebih kesal lagi waktu dilihatnya sikap Bok Ji Siap Terhadap pemuda itu masih tetap seperti dulu Seakan-akan sama sekali tak tahu dirinya hampir tewas di tangan orang itu Tapi gadis itu cukup memahami karakter Bok Ji Siap Ia tahu bila semua kejahatan Lem Kiong Hyok dibeberkan sekarang Bukan saja tak akan mendatangkan manfaat apa-apa Sebaliknya mungkin akan menimbulkan kesalahpahamannya terhadap dirinya Karena itulah sambil tertawa dingin dia menyindir Awas kalau kau dimakan olehnya Mula Mula Ji Siap Tertegun, segera ia tergelak Jawabnya, Nona Tong Ku tahu banyak orang merasa tak puas melihat aku bersahabat dengan saudara Lem Kiong Tak ku sangka bahwa kau pun ada salah paham atas dirinya Padahal ia cukup baik Cuma wataknya memang rada aneh Suaranya dapat didengar oleh Lem Kiong Hyok Keruan ia terkejut Dia khawatir BWEHA Asian Kiam akan mengeluarkan semua kebusukannya kepada pemuda itu Lem Kiong Hyok memang licik dan cerdik Merasa gelagat tidak menguntungkan Cepat-cepat ia putar balik Diam-diam ia telah menyiapkan suatu keruk yang bagus untuk mengatasi persoalan ini Ji Siah Heran menyaksikan pemuda itu muncul kembali Tegurnya, saudara Lem Kiong, apakah ada sesuatu yang hendak kau bicarakan Lem Kiong Hyok tahu Bok Ji Siah mudah dihadapi Satu-satunya yang paling memusingkan kepala adalah Tong Long Ling Maka cepat ia menjura kepada gadis itu Nona Tong, katanya Bila aku berbuat salah padamu Harap sedih dimaafkan BWEHA Asian Kiam Tong Yang Ling mendengus sambil melengus ke arah lain Lam Kiong Hyok tertawa terbahak-bahak Katanya kepada Ji Siah, saudara Bok Banyak kesalahpahaman telah terjadi antara Cai Hai dengan orang lain Aku pun tak ingin banyak bicara Aku cuma berharap agar saudara Bok bersedia membantu diriku Antara Cai Hai dengan pihak Kei Pang Sesungguhnya terdapat kesulitan yang tak bisa kuterangkan Bagaimana diketahui Siah Tem memang orang kejam dan suka ribut dengan orang lain Ji Siah tak menyangka Lam Kiong Hyok pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya Biarpun ia angkuh dan keras kepala Tapi setiak kawan, sekalipun harus berkorban demi kawan ia pun rela Jangan khawatir saudara Lam Kiong Katanya sambil tertawanya Ring Tak nanti ku tinggal dirimu Huh, tak ada harganya untuk berkorban bagi kawan semacam ini Tukas Tong Yang Ling sambil tertawa dingin Ji Siah melotot sekejap ke arahnya Yang Ling tertegun dan tak dapat bicara lagi Ternyata Lam Kiong Hyok cukup mengetahui keadaan Serunya lagi, baiklah kita lakukan begini saja Akanku nantikan kedatangan kalian Yang dimaksudkan sebagai ruang di bawah tanah adalah sebuah ruang batu rahasia yang berada dalam Teti Tianhu Orang perselatan hanya tahu istana Teti Tianhu merupakan sebuah gua raksasa yang tiada cara besarnya Tapi tak seorang pun yang tahu dalam gua itu masih terdapat pula sebuah ruang batu rahasia Tentu saja di dalam ruang batu itu tersimpan banyak rahasia yang belum terungkapkan Terutama rahasia Tian Kim Si Hun Pian Cuma Ji Siah sendiri belum mengetahui Sudah barang tentu Kecuali Tian Kim Si Hun Pian yang bisa mengungkap rahasia ruang di bawah tanah itu Tiada orang di dunia ini yang sanggup melakukannya Kini jago dari seluruh kolong langit telah berkumpul Bukan cuma jago-jago Kang Ngong saja Malah orang-orang Tiam Hang Ceng Oh kugwat dari Tian Sen Po juga berkumpul semua di sini Yang paling menyolok adalah yang orang dari Hetyong Kang Semenjak kemunculan mereka dalam istana Teti Tianhu tadi Ternyata tak seorang pun yang muncul di sini Suasana sepi tak terdengar pedikit suara pun Siapapun tak ingin memecahkan keheningan yang mencekam itu Dari pihak Yam Hang Ceng Kecuali 24 orang jago yang dibawa Lam Kiong Jiok DSN Berdiri tenang di kedua sisi ruangan Lam Kiong Hian belum juga menongol Hal mana segera menimbulkan rasa heran semua orang Kawanan gembong iblis yang biasanya tak pernah saling mengalah itu Ternyata sekarang membuang jauh perselisihan mereka Dan menanti dengan tenang seakan-akan sedang menyelami isi hati masing-masing Sekalipun suasana tidak begitu cocok Tapi ada empat orang di antaranya Yaitu empat pengemis dekil yang tiada hentinya bergelap tertawa dengan suara yang menusuk telinga Tampaknya si pengemis pemabuk sudah cukup menenggak aratnya Sambil menyekam mulutnya ia tertawa dan berkata Lam Kiong Jiok Kenapa bapakmu belum juga datang hektometer Tenanglah sedikit Dengus Lam Kiong Jiok Nama Kek Pahuk Samlo saja masih belum cukup untuk menggertak deriku Hahaha Gelak tertawa nyaring berkumandang di ruangan Debu pasir pada berguguran Telinga para jago Mendengung keras Diam-diam semua orang mengagumi kelihayaan tenaga dalam Kek Pahuk Samlo Tutup mulut bentak Lam Kiong Jiok gusar Lengan bajunya segera mengebas ke depan Tiba-tiba sejalur cahaya putih berputar di angkasa lalu menyambar wajah Cuihwa Pengemis pemabuk itu terbahak-bahak Hahaha Hwan In Kiam juga cuma begini saja sambil pentang mulutnya Tiba-tiba ia menyemburkan kabut kuning Sekeliling tempat itu segera diselimuti oleh hujan arak Kek tau-tau sebilah pedang pendek berwarna putih keperak-perakan telah tergigit oleh mulut pengemis pemabuk Hal ini membuat para jago melengak Lam Kiong Jiok juga terkesiap Semua orang terkejut oleh kesempurnaan tenaga dalam orang ini Pohke lantas maju ke depan Katanya, bocah cilik, pedang sependek ini mana bisa melukai orang? Biar pengemis tua membuatkan pedang yang baru bagimu Tangannya menjepit kedua ujung pedang pendek yang tergigit di mulut pengemis pemabuk Lalu ditarik ke kanan dan ke kiri Pedang pendek yang bersinar keperak-perakan itu terbetot makin panjang hingga mencapai lima kaki lebih Demonstrasi tenaga dalam yang luar biasa ini kontan membuat para jago tertegun kaget Meta Lam Kiong Jiok terbelalak lebar Sampai lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Ia mulai celingukan dan berharap ayahnya lekas datang Bus yang coko ai, pengemis jelek tak bermuka, geleng kepala berulang kali, gumamnya, sayang, sayang Sambil berkata ia lantas menarik pedang perak itu dari tangan pohke dan terbahak-bahak Hahaha, terlalu panjang, terlalu panjang jari tangannya lantas menyentil, bunyi gemerincing berkemandang Tahu-tahu pedang pendek yang ditarik panjang itu tersentil patah Kring, kring, kring Enam kali dentingan, pedang yang mulur itu berubah menjadi tujuh potongan kecil Setelah ditarik dan diremas lagi oleh bus yang cokei ke kiri dan ke kanan Tak lama terbentuknya tujuh bilah pedang kecil yang sama besarnya Kung fu hebat, tenaga dalam sempurna mendadak seorang berseru dan tertawa Berbareng itu, tahu-tahu di tengah harna telah bertambah sebaris laki-laki berbaju ringkas dipimpin oleh sengguat tiamoh keitian Rupanya jago-jago liatian sengpo juga berdatangan ke situ Setelah memandang sekejap sekeliling harna, sengguat tiamoh keitian berkata sambil tertawa Hahaha, selamat berjumpa, selamat berjumpa Tak kusangka begini banyak jago lihai yang berkumpul di sini malam ini Waktu sorot matanya menemukan tian keng tiamoh keitian juga hadir Kontan ia mendengus Tian keng tiamoh keitian tak pedulikan dengusan itu Ia tetap berdiri di tengah kawanan jago tiamhang eeng Oh, rupanya orang-orang tian sengpo juga ada yang ikut ambil bagian Kukira pihak Anda telah melepiskan kesempatan ikut memperebutkan mestika ini Eje lam kiong giok Haha, lucu seru sengguat tiamoh keitian Istana bawah tanah ketitian bu bukan milik tiamhang ceng Kenapa kami tak boleh ikut datang kemari? Seriaya berkata dia lantas memberi tanda Dari rombongan jago-jago tian sengpo segera melompat keluar empat orang lelaki kekar Dengan cepat keempat orang itu menerjang ke depan pintu ruangan khusus itu dan melancarkan pukulan dasyat Halangi mereka seru lam kiong giok dengan cemas Seret hawa pedang terpancar Para jago tiamhang ceng membentuk selapis kabut pedang dan merintangi jalan maju jago tian sengpo Sengguat tiamoh keitian tertawa dingin Katanya, konon harta karun uang terdapat dalam teti tianhu ini terletak dalam ruangan khusus ini Padahal teti tianhu tiada pemiliknya Atas dasar apa kau mengalangi tindakanku? Betul, sambung si hun kui set jiu, apakah kiam hong ceng berniat mengalimi maksud kami sekalian? Ya betul, kita harui membuka ruangan itu Siapa melarang kita membuka ruangan itu? Dialah musuh umum kita bersama teriakan demi teriakan Berkumandang susul menyusul Huanin kiam lam kiong giok sadar bahwa kemarahan orang banyak sukar di bendung Ia menjadi sangci dan diam-diam mengeluh Bocah cilik, tiba-tiba keisian ong berseru lantang Bila masih tak tahu diri, menyesal kemudian tak ada gunanya pada saat itulah mendadak terkilas cahaya terang Lalu lenyap, semua jago sama terkesiap Terlihatlah di atas pintu ruangan khusus tersebut muncul dua baris tulisan yang berbunyi Jodoh, jodoh, jodoh Rejeki, rejeki, rejeki ruyung, ruyung, ruyung Mestika, mestika, mestika Setelah timbul, tulisan itu lantas lenyap pula disusul munculnya bayangan yang bentuknya mirip ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Para jago melenggong, mereka sama menjerit kaget Entah sejak kapan, tahu-tahu di depan setiap orang telah bertambah sesosok tengkorak manusia Meski semua orang adalah jago kelas satu dunia persilatan Kenyataannya tak seorang pun yang tahu dari mana datangnya tengkorak-tengkorak ini Mendadak pandangan semua orang terasa gelap Keadaan di sekeliling tempat itu menjadi remang-remang Bayangan orang lenyap Ruangan khusus itu pun hilang Setiap orang seakan-akan bersandar di atas seonggokan jerangkong manusia Karuan bulu kuduk semua orang sama berdiri Kawanan jago persilatan itu seolah-olah orang yang tersesat di tengah hutan saja Mereka merabakian kemari Bahkan terkadang mereka saling menyerempet lewat dan tak terasakan Orang yang pertama-tama mendusin dari keadaan tersebut adalah Kei Sian Ong Guru Kepang Semlo Dengan kaget ia berteriak Hah, inilah kutlu Tai Hoat Ilmu sihir tengkorak manusia baru selesai Ia berteriak, hidungnya lantas mendengus bau busuk Ia sadar keadaan tidak memuntungkan Buru-buru ia tutup pernafasannya sambil memberi tanda kepada ketiga orang muridnya Harus diketahui, Kei Pang Semlo dan Kei Sian Ong merupakan tokoh yang bertenaga dalam sempurna pada saat itu Meskipun untuk sesaat mereka terpengaruh ilmu kutlu Tai Hoat Tapi dengan cepat kesadarannya didapatkan kembali Satu ingatan terlintas dalam menak Kei Sian Ong Tiba-tiba ia berpekik nyaring Dengan cepat ia melambung ke udara dan Melepaskan diri dari pengaruh ilmu kutlu Tai Hoat Tenebut Menyusul Kei Pang Semlo juga meloloskan diri Tak lama Oh Kei Tian, Oh Kugwat, Kunlun Chin Jin, Pekko Akoi Po Chin Seikiai dan Sihun Ko Aiset Jiu sekalian juga berhasil meloloskan diri Anda kaya Kei Sian Ong tidak berpekik nyaring tepat pada saatnya Mungkin kawanan jago lihai itu masih terkurung dalam barisan tengkorak Walaupun demikian, para jago yang bertenaga dalam agak cetek tetap terkurung juga dalam barisan kulut Tai Hoat tersebut Gelak tertawa seram menggema, tahu-tahu Kiam Hong Cheng Cu Lam Kiong Hian muncul di depan ruangan itu Sejak tadi Hian In Kiam Lam Kiong Jiok berdiri di depan pintu Melihat ayahnya muncul, semangatnya segera berkobar kembali Tak kusangka kulut Tai Hoat tak berhasil mengurung kalian Lam Kiong Hian tertawa dingin Kei Sian Oog terbahak-bahak Hahaha, selama pengemis tua berada di sini Jangan harap siasat busukmu dapat menyusahkan kami dengan gemas Lam Kiong Hian berpaling Serunya, anak Giyok, lepaskan isyarat Malam ini seorang pun tak boleh lolos dari sini Lam Kiong Jiok mengiakan Ia memberi tanda, segera panah berapi menjulang ke udara Terdengar suara ledakan, bayangan orang lantas bergerak Rupanya malam ini pihak Tiam Hang Cheng telah menyiapkan tenaga yang tak sedikit jumlahnya Menyaksikan itu, sengguat Tiam Oh Ketian tertawa dingin Katanya, barisan semacam ini kehandalanmu tidak berani Sahut Lam Kiong Hian sambil tersenyum Ia lantas memberi tanda, ketika seorang lelaki kekar muncul membawa sebuah tabung panjang Segera Lam Kiong Hian menuding, bilang, ledakan dasyat segera menggelegar Di antara debu pasir yang berterbangan dinding batu telah berlubang Semua orang samat terkejut Andai kata Lam Kiong Hian menyiapkan benda dasyat semacam itu dalam jumlah yang banyak Malam ini bisa dipastikan tak seorang pun dapat lolos Sambil tersenyum Lam Kiong Hian bertanya Yakinkah tubuh kalian tahan terhadap serangan benda ini setelah berhenti sejenak Ia berpaling ke arah Tiam Oh Kugwat dan bertanya Saudara Oh, malam ini kau berdiri di pihakku atau Hahaha, tak ada persoalan Tentu saja menurut rencana semula jawab Oh Kugwat Oh Kugwat, seorang segera memaki Di dunia ini kaulah manusia paling jahat Manusia busuk Bersama dengan perkataan itu, Jisya dan Yang Ling muncul bersama di tempat itu Melihat kehadiran kedua orang itu Dengan girang Lam Kiong Giyok menyongsongnya sambil berkata Saudara Bok, cepat kemari Sudah lama ku tunggu kedatangan Butong Yang Ling Kuatir Jisya terjebak lagi oleh siasat busuk Lam Kiong Giyok Buru-buru ia menarik anak muda itu untuk berdiri di samping Kepang Samelu Baru saja Jisya hendak bicara, tiba-tiba terdengar seorang menghela nafas dan bergumam Beruntung tiga teman, celaka juga tiga teman, bocah cilik Kau tertipu ketika berpaling ke sana Tertampak Kei Sian Ong sedang memandangnya sambil tersenyum Ia balas tersenyum, setelah Memandang sekejap ke arah sengguat Tiam Oh Hai Tian Segera ia hendak mendam perat Namun pada saat itulah Lam Kiong Hian tertawa dan bergeru Sebelum kalian mampu semua, terlebih dulu akanku persilahkan kalian menyaksikan rahasia besar yang terdapat dari istana Teti Tian Ho setelah terpendam ratusan tahun serta bersama-sama membuka pintu ruangan ini Sayangnya, meski ku tahu Kero membuka pintu ini, tapi kurang suatu benda Maka ku harap Gok Sia Oh Hiap bersedia membantu saat itu Semua orang hampir melupakan kawanan jago Kiam Hong Cheng yang mengepung sekeliling tempat itu Mereka hanya berharap bisa melihat keadaan sebenarnya ruangan khusus itu Hanya orang-orang Kek Pang saja yang makin lama makin prihatin Jis yang melengak, ia tak menyangka Lam Kiong Hian akan memintanya Padahal bicara soal tenaga dalam ia tidak lebih tangguh Soal pengalaman dia juga ketinggalan jauh Lalu dalam hal apa ia bisa membantu? Mana ia tahu kecuali sarung Jian Kim Si Hun Pian miliknya yang dapat membuka pintu ruangan khusus itu Tiada jalan lain yang dapat membongkar pintu rahasia tersebut Sarung Ruyung Mestika Jian Kim Si Hun Pian itulah yang merupakan kuncinya Pelbagai ingatan berkecamuk dalara benak Mok Jis ya Tapi tetap tidak paham masut Lam Kiong Hian itu Maka untuk sesaat ia menjadi sangsi Mok Sia Oh Hiap ucap Lam Kiong Hian sambil menjulurkan tangannya Tolong pinjam sebentar sarung Ruyung kepada ku mendengar itu Jis ya terkesiap Ruyung Mestika Jian Kim Si Hun Pian baru saja direbutnya kembali Sekalipun berkat Bantuan Lam Kiong Hian Tapi pesan terakhir suhunya seakan-akan berkumandang di sisi telinganya Jian Kim Si Ho An Pian adalah mestika dunia persilatan Tapi sarung Ruyung terlebih berharga daripada Ruyungnya sendiri Kau harus menyimpannya baik-baik Karena dalam sarang Ruyung itulah tersimpan suatu rahasia besar Apakah malam ini Ruyung tersebut akan terungkap? Ataukah biarkan saja tenggelam selamanya sebagai teka-teki? Rasa ingin tahu dengan cepat menyelimuti hati Bok Jis ya Hampir saja ia serahkan sarung Ruyung itu kepada gembong iblis tersebut Engkobok, jangan, jangankah serahkan kepadanya Tong Yang Ling segera berteriak Hektometer, sebaiknya jangan kau campur urusan ini denguslam Tlong Hian Diam-diam Jis ya mengambil keputusan Ia tahu jika sarung Ruyung tidak diserahkan Miscaya akan menimbulkan perasaan tak senang orang banyak Apalagi ia pun ingin menyingkap rahasia ini Maka sambil melemparkan sarung Ruyung itu ke depan Serunya, ambil Siowya tak khawatir akan kau gelapkan Lem Kiong Hian terbahak-bahak Dengan membawa sarung Ruyung Jian Kim Si Hun Pian Yang mendekati pintu batu itu Dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang kecil Tanpa terasa oh ku kuat, oh keria Kun Ton Chin Chio beserta para jago Kepang Bersama-sama ikut melangkah ke depan Dan siap-siap menyerbu lebih dulu ke dalam ruangan itu Belung Belung diiringi suara gemuruh Perlahan pintu itu terbuka Perasaan semua orang pun ikut tegang Belung Belung kedua sayap pintu batu itu membentang semakin lebar Semua jago segera menghimpun tenaga dan siap bertindak Tian Kang Tiam Oh Ku Kuat paling tegang Ia memang tidak berniat baik Maka ia pun paling khawatir bila Kiam Hong Chok Lam Kiong Hian Mendahulunya serta merampas barang yang diincar itu Buru-buru ia bergerak ke muka dan berdiri di samping Kiam Hong Cheng Chulam Kiong Hian Tapi begitu ia bergerak Angin tajam berdesir di udara Semua jago lain pun turut berebut maju ke muka Krek 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 kedua belah pintu batu itu sudah terbuka sama sekali Tertampak suasana dalam ruangan bawah tanah itu gelap bulita Dengan tegap Lam Kiong Hian melangkah ke dalam Dia berjalan dengan lambat Metle Pelinganya diam-diam memperhatikan gerak-gerik para jago di belakangnya Kuatir ada yang tiba-tiba menyergapnya Ketika terbukti suasana luar biasa tenangnya Ia malah tidak tenteram Matelumlah Lam Kiong Hian ini licik dan banyak tipu muslihatnya Apa yang terdapat dalam benaknya hanya tipu untuk mencelakai orang Oleh karena dia gemar mencelakai orang Otomatis ia pun kuatir orang lain mencelakainya Itulah sebabnya semakin tenang suasananya semakin berat perasannya Dalam pada itu Huan In Kiam Lam Kiong Hian dengan ke-24 jago pedangnya secara terpencar Telah berdiri di sekitar ruang itu Jelas tujuan mereka adalah mengawasi gerak-gerik semua orang Kendatipun Bok Ji Sia tidak berniat turut ambil bagian dalam perebutan benda mestika itu Namun rasa ingin tahunya Sangat besar Maka tanpa terasa bersama Bwek Oisian Kiam Tong Yang Ling mereka mengikut di belakang para jago Tiba-tiba terdengar seseorang mendengus Lam Kiong Hian Berdasarkan apa kau berjalan paling muka Dengan mengandalkan mereka ini Sambil bicara dia membalik badan dan berhenti sedang tangannya menuding kawanan jago Lai Tiam Hang Cheng yang mengurung sekeliling tempat itu Sikapnya amat sombong Akan tetapi setelah diketahui si pembicara adalah hoh kaitian dari Tian Seng Po Seketika alisnya bekernyit Ia tertawa dingin Katanya Betul Betul Selain diriku Mungkin hanya Tian Seng Po yang masuk hitungan Aku memang tak tahu diri dan tidak berunding dulu dengan saudara Oh, tindakanku ini sungguh suatu kesalahan Ucapannya itu sama dengan menurunkan derajat para jago yang ikut hadir Diam-diam semua jago berkerut dahi dan menunjukkan wajah kurang senang Sihun Ko Aishet Jiu mendongakan kepala dan tertawa Ujarnya Saudara Lam Kiong Kalau malam ini adalah dunianya Tiam Hang Cheng dan Tian Seng Po Lantas kami sekalian apa cuma berpesiar saja kes ini? HMM Pek Hoat Kui Po Chin Se Kiao Hian Tian Ko An Ju Kun Lung Chin Jin sekalian juga menunjukkan sikap yang sama Agaknya suatu bentrokan segera akan terjadi Situasi lantas berubah Posisi Kiam Hang Cheng tampak terjepit Seandainya semua jaga bersatu Kendatipun Kiam Hang Cheng Chulam Kiong Hian Banyak tipu akalnya juga belum tentu sanggup melenyapkan segenap jago yang hadir Sedang kerugian pihaknya pun belum tentu bisa tertutup Dihadapkan pada kenyataan demikian Dengan sikap apa boleh buat dia tertawa Katanya, terus terang, benda mestika Itu terbatas jumlahnya Mau dibagi pun tidak cukup Sukar rasanya menyelesaikan persoalan ini Sengguat Kiam Moh Ketian tertawa dingin Katanya Lam Kiong Hian, tak perlu kau bicara ke timur dan ke barat Siapapun tahu jalan pikiranmu Semua orang tahu kau ingin mengangkangi mestika itu seorang diri Kemudian membasmi para jago dan mewujudkan impian indahmu menjadi buling bengcu Hehehe, kalau saudara Oh berkata demikian Aku pun tak akan berdebat lagi Katanya Lam Kiong Hian sambil tertawa dingin Malam ini rahasia ruang bawah tanah ini Akanku berikan kepada kalian Biar ku undurkan diri lebih dulu Sambil tertawa dingin Ia benar-benar menyelingap ke depan pintu ruangan Siapapun tak menduga permainan busuk apa yang sedang dilakukan olehnya Para jago tertegun dan sanksi untuk maju Mereka khawatir terjebak oleh siasat busuk Lam Kiong Hian Ayah, mana boleh demikian seru Wan In Kiam Lam Kiong Diok dengan gelisah Kiam Hang Cenggu Lam Kiong Hian tertawa seram Hehehe, jika ayah tidak berbuat demikian Orang akan menyangka Kiam Bong Cengg kita berniat jahat pada saat itulah Tiba-tiba Kiesian Ong yang sejak tadi tak bicara itu tergelak Katanya, kenyataan tak akan lenyap oleh kelicikan Mengapa kalian tidak mencoba sendiri kenyataan atau hanya siasat Semua orang tahu Kiam Hook Cenggu meski ramah di luar Tapi busuk di dalam Meski Kiesian Ong telah mengungkitkan keinginan setiap orang untuk mencoba-coba Namun dibalik kegelapan ruangan yang mencekam itu tak bisa dijamin Tidak ada sesuatu jebakan Seandainya persis seperti apa yang diduga Begitu masuk di dalam lantas terperangkap Jiwakan melayang secara sia-sia Waktu itu Bahian Keng Tiamoh Kugwat berdiri paling dekat dengan pintu Setelah sang si sejenak, tanpa terasa ia melirik ruangan itu dengan sorot metrakus Setelah itu dengan sangat berhati-hati ia maju selangkah Tapi begitu melangkah maju segera berubah pikiran dan cepat-cepat menarik kembali kakinya Tapi pada saat itulah para jago lain telah manfaatkan kesempatan itu untuk maju lebih dekat Suasana menjadi tegang dan hening, sedemikian heningnya sampai suara jatuhnya daun pun bisa terdengar Tiba-tiba Tiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian melemparkan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Tian Siao itu ke depan sambil berseru Bok Siao Hiap, sambutlah Ji Sia menyambarnya dan dimasukkan ke dalam baju Lalu ia pun memandang ke depan Lam Kiong Hian tergelak, katanya Kalau orang membuang, biar aku mengembil Bila orang mundur biar aku yang maju Kalian telah membuang kesempatan yang baik ini dengan sia-sia Terpaksa aku berangkat lebih dulu sekarang Para jago baru sadar Selain pandai bersiasat Dia pun pandai menggunakan kata-kata untuk menipu orang Lalu dengan lagak gagah dia masuk ke dalam untuk mengambil mestika Cepat Lam Kiong Hian hendak menerjang ke dalam ruangan Tapi terasa angin menyambar tiba Diam-diam ia terkejut dan cepat mundur kembali ke tempat semula Tidak bisa begitu caranya Segera kuntun cinjin berseru Kalau mau masuk kita harus masuk bersama Kurang ajar Jadi kau sengaja hendak mencari gara-gara teriak Lam Kiong Hian gusar Sesudah berhenti sejenak dan menyapu pandang sekejap sekelilingnya Katanya pula, baik Kalau begitu, harap kalian ikut diriku walaupun bicara dengan gagah Sehingga membuat orang tidak merasa kaku ia keberatan Padahal diam-diam ia berpikir sambil tertawa dingin Hektometer Sekalipun kalian ikut juga aku tidak takut Bagaimanapun jangan harap kalian bisa lolos dari istana di bawah tanah ini dengan selamat Bila aku tak berniat membuat kalian mati dengan mata meram Apa perlunya bersilah tidak secara berteleteloh Wang In Kiam Lam Kiong Hian segera memberi tanda 24 jago pedang yang berada di sekeliling tempat itu Segera menyebar mengitari para jago dan bersama-sama masuk ke dalam ruangan Cuihwa, si pengemis pemabuk dari kait Pang Semlo segera tertawa dingin Katanya, Lam Kiong Hian juga bukan anak berumur 3 tahun Buat apa mesti diiringi begini banyak orang? Sungguh memalukan ah Kau mengerti apa kata si pengemis cacat sambil tertawa dingin Bila sebentar mestika itu didapatkan Dia akan perlu orang-orang ini untuk mengantar kematiannya Sideran kedua tokoh sakti Ketang ini di ucapkan dengan suara yang keras dan nyaring Kontan saja para jago Kiarah Hong Ceng Cusama melotot gusar Oh Kian segera memberi tanda pula kepada anak buahnya Serem tak semua jago ikut masuk ke dalam ruangan Tiba-tiba Wang In Kiam Lam Kiong Giyok berpaling dan membentak Kalian mundur keluar hehehe Begitu bapaknya begitu pula anaknya Kau juga ingin berlagak EJ Sengguat Tiam Oh Ketian Tempat Ini bukan rumahmu Berdasar Apakah kau ikut campur urusan kami Waktu itu Lam Kiong Hian belum lagi masuk jauh ke dalam Mendengai perkataan itu dia lantas berpaling Ketika dilihatnya kawanan jago Tia Sengpo yang turut masuk Hampir sebanding dengan jago-jagonya Kontan saja keningnya berkerut Harap semuanya mundur serunya Setiap kelompok yang hadir hanya boleh diwakili satu orang hektometer Tindakanmu ini sama halnya dengan mencoreng muka sendiri Kata Sengguat Tiam Oh Ketian Dingin Kalau Tian Sengpo cuma boleh diwakili satu orang Mengapa pihakmu begitu banyak orang yang turut masuk ya Jelas ya berniat mengangkangi mestika itu Dan ingin menghancurkan kita semua Lam Kiong Hian adalah seorang yang pintar Ketika dilihatnya wajah para jago memperlihatkan sikap marah Biji matanya berputar Lalu sambil tertawa dingin katanya Keliru besar jika Oh Pocu berkata demikian Sama sekali aku tidak berniat menjadi seorang kotor Baiklah untuk menunjukkan bahwa pihak kami tidak berniat curang Dari pihak kami pun hanya aku saja yang akan masuk ke dalam ruangan Sengguat Tiam Oh Ketian segera memberi tanda dan mengundurkan para jago Tian Sengpo yang berada di belakangnya Beramai orang banyak sama mundur ke belakang Mereka mengambil posisi tepat berhadapan dengan jago-jago Kiam Hong Cheng Jelas asal pihak Tiam Hong Cheng ingkar janji Mereka pun akan bergerak pula ke depan Sambil mendengarkan kepala Kei Sian Ong tertawa dingin Katanya, satu pihak hanya diwakili satu orang Ini memang putusan yang adil Pihak Kei Pang juga tak ingin menjadi Buah pembicaraan orang Murid-muridku Boleh kalian tunggu di sini saja Kei Pang Semlo mengiakan Mendadak terdengar seosang mendengus Dengan nada tidak terima serunya Keputusan ini tidak adil Bagaimana tidak adilnya Tanya Lam Kiyohian Seraya berpaling Dengan ketus si Hwako Aishet Jiu berkata Adapun tujuan kita masuk ke ruang bawah tanah ini Adalah untuk mencari mestika Sampai waktunya semua orang pasti akan saling bertarung Hingga darah berceceran demi mendapatkan mestika tersebut Kalau setiap pihak cuma boleh diwakili satu orang Kenapa pihak Tian Eng Po selain Ohlo Sem ditambah pula Dengan seorang Ohlo Toa Kau tak perlu turut campur bentak Tian Keng Tiam Oh Kugwat marah Kontan kedua telapak tangannya menambas beruntun Si Hun Ko Aishet Jiu mendengus HMM Memangnya kenapa bila beradu kepandayan di sini Sekarang juga kakinya bergeser ke samping Tiba-tiba telapak tangan kanan memotong ke depan Sampai tengah jalan Ia ganti serangan dengan menutup tujuh jalan darah penting Di tubuh Tian Keng Tiam Oh Kugwat Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah saling gebrak beberapa jurus Tenaga dalam kedua orang hampir seimbang Sehingga untuk sesaat sukar ditentukan siapa yang lebih tangguh Tapi dengan terjadinya pertarungan ini Orang lainlah yang bergembira Diam dan mereka berharap agar kedua orang itu sama-sama mampus atau terluka Asal kedua orang itu tersingkir Berarti harapan mereka untuk mendapatkan benda mestika akan bertambah satu bagian Itulah sebabnya tak seorang pun yang menggubris pertarungan mereka Malah sebaliknya mereka berharap pertarungan ini berkobar terlebih seru Bok Ji Siya dan Tong Yang Ling saling pandang sekejap Mereka merasa tak ada harganya Kedua orang itu bertarung mati-matian hanya lantaran urusan sepele Pada saat itulah, tiba-tiba Kei Sian Ong bergerak ke depan sambil membentak Bangau dan kerang bertarung, nelayan yang bakal beruntung Mengapa kalian berdua tidak segera menghentikan pertarungan Ia betul-betul seorang tokoh perselatan yang koson Walaupun kedua orang itu sama-sama gembong iblis yang tak perlu sayang bila mampus Namun ia tak ingin menyaksikan kedua orang itu mengacaukan langkah selanjutnya Hanya lantaran urusan yang sepele Kiranya sepanjang penyelidikan Kei Sian Ong Ia mengetahui bahwa Kiam Bong Ceng Chu Lam Kiong Hian telah menyiapkan banyak sekali jago tangguh di sekitar tempat itu Selain terdapat senjata rahasia beracun, juga terdapat beberapa macam benda yang lebih jahat lagi Ia pun dapat melihat bahwa malam ini selain Lam Kiong Hian telah menggunakan rahasia Titi Tian Hu sebagai pancingan Juga hendak manfaatkan kesempatan itu untuk membasmi kekuatan para jago sehingga menghilangkan bibit bencana di kemudian hari Itulah sebabnya Kei Sian Ong menyadari bila sebagian tenaga yang bisa dipertahankan saat ini tetap adalah kekuatan yang berguna Kalau kawanan jago itu saling membunuh lebih dulu, hal ini justru akan memenuhi harapan Lam Kiong Hian Ketika Lam Kiong Hian menangkap kata-kata sindiran di balik ucapan Kei Sian Ong itu, dia lantas tahu sindiran itu Sengaja tertujuk kepadanya, tak tertukiskan rasa benci dan takutnya kepada pengemis tua itu Ia sangka semua rencana busuknya telah diketahui oleh Kei Sian Ong beserta ketiga orang muridnya Diam-diam dia lantas menyumpah, pengemis busuk, meski kau lihai, tapi aku pun punya akal bagus Sekalipun ada malaikat yang turun ke bumi malam ini jangan harap kalian bisa lolos dari sini Lam Kiong Hian tidak memperlihatkan sesuatu, sambil tertawa katinya, ya benar Lebih baik kalian menghentikan pertarungan, caramu itu medang tidak ada harganya Sekalipun kata-katanya manis didengar, tubuh sama sekeli tak bergerak, Kei Sian Ong segera turun kalangan Ia lepaskan pukulan dan memisahkan kedua orang yang sedang bertempur itu secara paksa Padahal Tian Kau Kiamoh Kuguhan dan Sihan Kau Aisacirin sendiri juga sadar telah terjebak Apa mau dikata, sama-sama menjaga gengsi, maka siapapun enggan menarik diri Maka tindakan Kei Sian Ong yang memisahkan mereka itu justru amat berkenan di hati mereka Maka cepat-cepat serangan ditarik dan melompat ke belakang, kendatipun begitu Kedua pihak telah sama-sama kehilangan banyak tenaga Oh Kuguhan segera mendengus Hektometer, kalau hari ini tak ada urusan lain, sungguh ingin kulihat ilmu silat simpananmu Si Hun Kau Aisacirin tak mau kalah, sambil tertawa dingin Ia pun berkata, tak perlu mengibul macam orang berkentut Kalau tidak puas boleh kita lanjutkan pertarungan ini setiap waktu Kiam Hang Ceng Chulam Kiong Hian melirik sekejap ke arah Tian Keng Tiamoh Kuguhan Dengan gaya seorang pemimpin katanya kepada si Hwa Kau Aisacirin Meski Oh Ho To Aisacirin berasal dari Tian Seng Po, tapi malam ini bukan mewakili Tian Seng Po, siapa yang diwakilinya tak perlu ku banyak bicara Cuma, ia sengaja berhenti sejenak Kemudian lanjutnya, bukan sengaja ku pilih kasih Tapi sesungguhnya memang banyak rahasia besar yang tak dapat ku terangkan Tiba-tiba seseorang mendengus, dengan terkesiap semua orang berpaling Tertampak Bok Ji Sia sedang tertawa dingin dengan sikap menghina Kemudian katanya, rahasia apa? Ruh, cuma alasan yang enak kedengarannya Siapa yang tidak tahu Oh Ho To Aisacirin Telah bersengkongkol dengan Hang Lee Sukho Ai Untuk mencelakai dunia persilatan Meminjam kekuatan Sukho Ai U Untuk merampas ruyung mestika miliku Merah padam wajah Tian Keng Tiamoh Kuguhan Dan tak mampu membantah Saking mendongkolnya sekujur badan menjadi gemetar Sorot matanya penuh rasa benci dan dendam Boa Heng dengan kening berkerut Huan In Kiam Lam Kiong Giyok menegur Ucapanmu ini kan hendak Bermusuhan denganku Tidak berani Jawab Ji Sia sambil tertawa dingin Cuma ayahmu telah memutar balikan persoalan Hal ini membuatku tidak tahan setelah mengucapkan perkataan itu Timbul rasa menyesalnya Dia adalah seorang yang setia kawan Apalagi teringat pelbagai kebaikan yang telah diterimanya Dari Lam Kiong Giyok dulu Hal mana semakin membuat perasaannya tak tenang Apalagi tidak hormat kepada ayahnya Sungguh tidak pantas Tong Yang Ling menyaksikan perubahan sikap Bok Ji Sia itu Ia jadi girang Ia mengira anak muda itu sudah tahu maksud Lam Kiong Giyok yang hendak mencelakainya itu Tanpa terasa ia mencibir ke arah Lam Kiong Giyok Tentu saja anak muda itu naik darah Lam Kiong Hian memang bisa sabar Ia tidak menjadi gusar Dia malah tertawa sehingga membuat para jago tercengang Seandainya perkataan Bok Ji Sia benar Mengapa ia tidak marah dan malah tertawa? Bok Lote katanya kemudian Kau masih muda Masih banyak persoalan yang tidak kau pahami Ternyata dia berlagak sebagai seorang ciampu untuk menasihati Bok Ji Sia Pek Hoat Kui Po Chin Sia Kiu adalah seorang pemberang Ketika dilihatnya meresah omong terus tiada habisnya Kontan ia menghantamkan tongkat besinya ke atas tanah Lam Kiong Hian, bagaimana caramu bekerja tegurn Faketus? Nenek tua, balas Lam Kiong Hian sambil tertawa dingin Mengapa kau jadi gelisah tanpa berbicara lagi Dia membalik badan dan melangkah ke dalam ruangan bawah tanah Suasana menjadi sunyi senyap Dengan tegang para jago ikut masuk ke dalam ruangan Meski Huan In Kiam Lam Kiong Hian juga ingin turut ambil bagian Sayang ayahnya telah menyerahkan tugas berat kepadanya Maka ia cuma bisa menghela nafas panjang Kei Pang Semlo tampak gelisah bercampur Khoatir melihat Kei Sian Ong ikut Lam Kiong Hian masuk ke ruang bawah tanah Si pengemis pemabuk meneguk arak tiada hentinya Si pengemis pinjang tundukan kepala sambil termenung Hanya si pengemis bermuka jelek yang tetap berdiri tegap Sementara itu para jago Tian Seng Po berdiri berhadapan dengan orang Kiam Hang Cheng Tiba-tiba terdengar pekikan Nyaring Menggetarkan sekeliling ruang gua Menyusul sesosok bayangan hijau dengan kecepatan Laksana kilat menerjang masuk ke dalam ruangan Belum sempat para jago Tian Hang Cheng menghalanginya Bayangan itu telah berkelebat lewat Siapa bentak huang ing Kiam Lam Kiong Giyok dengan suara lantang Cahaya putih berkelebat Beberapa titik sinar tajam menyambar ke arah bayangan tubuh berwarna hijau itu HMM Cari mampus orang itu mendengus Dua kali jeritan ngeri berkemandang Jago Tian Hang Cheng yang menerjang ke sana sudah tewas dengan kepala hancur Bayangan hijau itu sama sekali tak berhenti Tangannya diayunkan pula ke samping Pedang terbang yang disambitkan Lam Kiong Giyok segera mencelat ke samping Jangankan melukai Mengenai ujung baju pun tidak Lam Kiong Giyok terkesiap Satu ingatan terlintas dalam benaknya Meski usianya masih muda Tapi ia mewarisi kecerdasan otak ayahnya Begitu gelagat kurang menguntungkan Perhitungkan lain lantas timbul Ketika dilihatnya para jago Tian Sengpo berpeluk tangan belaka Membiarkan pihaknya yang tertimpa bencana Dia lantas tertawa dingin Untuk menghindari korban yang berjatuhan Dia mengambil keputusan cepat Lepaskan dia masuk serunya dengan suara Dengan terkejut para jago Kiam Hang Ceng sama menarik diri Mereka menunjukkan rasa heran Siapapun tidak mengerti sebab apa sikap Siaw Te Ceng Cu mereka pada malam ini begini lunak Manusia berbaju hijau itu mendengus terus meluncur ke depan Dalam pada itu suasana dalam ruang bawah tanah telah terjadi kegaduhan Tertampak para jago yang turut masuk sama menunjukkan rasa kaget dan bingung Buru-buru mereka mundur ke belakang Hanya Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling masih tetap tenang Dengan sorot metu bimbang mereka awasi kawanan jago yang dibodohi orang itu Ayah, apa yang terjadi di dalam sana Kedengaran Lam Kiong Giok berseru dengan khawatir Lam Kiong Hian tak sempat menjawab pertanyaan itu Ia terus mementak Ayo kita terjang lagi ke depan Para jago terkesiap Segera mereka mengeger lagi ke dalam Suasana dalam ruang bawah tanah itu gelap bulita Sehingga sukar melihat kelima jari tangan sendiri Para jago merasa pandangan kabur Bahkan tidak jelas siapa yang berdiri di depannya Dengan curiga mereka melanjutkan perjalanan dengan tegang Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling merasa ngeri sejak masuk ke dalam ruangan itu Pada kesempatan tersebut dia berdiri lebih mendekati Bok Ji Sia Mendadak terdengar Tian Keng Kiam Oh Kugwat berteriak ngeri Lalu mendengus marah Kedua tangannya diayun ke muka Beruntun, dia lancarkan 12 kali pukulan Oh Loto A, kau pingin mampus terdengar kun tua cinjin membentak Belang, benturan keras terjadi Dalam kegelapan dua orang sama-sama terpental ke belakang Jelas dalam kegelapan ruangan yang sukar melihat jari sendiri ini Telah terjadi kesalahan paham Jarak Oh Kugwat dan Kuntun Chin J.M. paling dekat Pukulan itu dengan telah bersarang di tubuh Kuntun Chin Jin Kenapakah seragap diriku terdengar Oh Kugwat mendengus? Harap saudara sekalian jangan ribut Di sini ada orang tiba-tiba Kiam Hong Cheng Chu berseru Saat itu suasana dalam ruangan geiap gulita Bila tidak berusaha memaksa keluar orang Tentu sangat tidak menguntungkan Betul juga, pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang tertawa dingin Katanya, Lam Kiong Hian, ketajaman Matamu memang luar biasa Lam Kiong Hian terkesiap Ia tidak menyangka di dalam tuangan yang begitu gelap Ternyata ada perempuan yang bisa menyebut namanya Bukankah air ini menunjukkan orang itu dapat melihat dalam kegelapan? Padahal ketajaman matanya pun luar biasa Cuma sayang bentuk ruangan di bawah tanah itu sangat istimewanya Sehingga sulit diketahui keadaannya Kecuali bila mereka sudah berada dalam ruangan itu agak lama Lam Kiong Hian berusaha memeriksa sekeliling tempat itu Namun tak berhasil Dengan cepat ia pun berpikir Asal kau manusia, urusan tentu mudah Ku yakni ada akal untuk memaksamu muncul berpikir demikian Sambil tertawa nyaring dia lantas berkata Didengar dari suaramu Agaknya kau kenalan lamaku Kalau kita sudah berada di sini Buat apa bermain sembunyi? Ayolah tampakan dirimu Hahaha Gelap tertawa nyaring memekak telinga berkemandang Suaranya membuat para jago terkesiap Menyusul kemudian terdengar seorang berkata dengan nada menghina Huh, semuanya bermata lamur Majulah tujuh langkah Kalian akan segera melihat diriku Kawanan jago yang berkumpul dalam ruangan itu Rata-rata adalah pentolan persilatan gotongan hitam maupun putih Mendengar penghinaan orang itu Mereka sama naik pitam dan serentak menerjang maju Tak kabur amatkah seru sengguat kiamoh ketian Kalau kami lamur Apapula dirimu belum sampai tujuh langkah Dengan suatu gerak cepat Dia melancarkan pukulan dasyat ke depan Dimana angin pukulannya menyambar Hanya deru angin yang terdengar Ternyata serangannya tidak mengenai sasarannya Oh kerian terkesiap Dengan tenaga dalamnya tak mampu menghajar orang Bukankah itu berarti kepandayan orang itu jauh di atasnya? Gelak tertawa melengking tadi tiba-tiba berkumandang lagi Oh loh sam, siapa yang barusan kau pukul di lampada itu Gembong-gembong iblis lainnya sedang menunggu saat yang baik untuk melancarkan serangan Mereka sama mencari tempat sembunyi orang itu yang sebenarnya Maka hampir pada saat yang sama terdengar bentak mereka Beberapa sosok bayangan langsung menubruk ke depan Sekalipun gerakan mereka cukup cepat Ternyata orangnya sudah jauh lebih cepat Terdengar kesulur angin Tau-tau orangnya sudah menyikir jauh Dengan demikian tubrukan kaunan jago itu pun mengenai tempat kosong Bokji Xia dan Tong Yang Ling hanya berdiri tenang di samping Melihat keadaan para jago yang mengenaskan itu Diam-diam mereka merasa aneh Hanya Kei Sian Ong seorang yang tetap berdiri di samping Dari setian banyak orang dia terhitung paling tenang Setelah mengamati sekejap kejadian tersebut Tiba-tiba ia tertawa katanya Nona, bila kau tidak menampakkan diri Bahkan aku si pengemis tua pun mulai kehilangan sabarnya HMMN, salah kalian sendiri yang bermata lamur Aku berdiri di hadapanmu Jika kalian sendiri tidak melihat Mengapa salahkan orang lain habis berkata Ia sengaja berbuat suara entakan di atas tanah Baru saja para jago akan menubruk maju lagi Tiba-tiba terdengar Lam Tiong Hian terbahak-bahak Serunya tunggu sebentar menyusul bentakan itu Cahaya terang segera terpancar Tau-tau tangan Lam Tiong Hian telah bertambah dengan sebatang obor besar Seketika itu juga suasana dalam ruangan menjadi terang-benerang Dengan demikian maka segala sesuatu di dalam ruangan jelas terlihat Sesosok tubuh tinggi semampai perlahan muncul di depan mereka Lalu terdengar beberapa kali jeritan kaget Kawanan jago itu sama menyurut mundur tanpa terasa Lik Ihihatli pakai tong yang ling dengan tubuh begetar Jelas dia terkesiap oleh kemunculan Lik Ihihatli di tempat ini Semua dia mengira kalau orang itu seorang pendekar besar Tentulah seorang gembong iblis dari dunia persilatan Siapa sangka orang itu adalah dia Dengan kemunculan Lik Ihihatli, suasana menjadi tegang Dari sekian banyak jago yang hadir Sekarah Kiam Hang Ceng Chulam Kiong Hian boleh dibilang Paling besar pengaruhnya dan paling melihai pula ilmu silatnya Tak bisa disangkal, lagi dialah pemimpin para jago ini Ia lantas maju selangkah ke depan Tegurnya, sedari kapan Nona tiba di sini Ia memang tak malu disebut sebagai jago kawakan yang licik Meski cuma sepatah kata yang sederhana Tapi justru mengandung maksud yang mendalam Membuat orang tak bisa menduga jalan pikirannya Apa sangkut pautnya soal INR dengan Musahutlik Ihihatli dengan ketus Lam Kiong Hian jadi terbungkam Dengan cepat otaknya berputar Setelah melirik sekejap sekeliling ruangan Dilihatnya semua orang sama termenung Ia jadi kualir bila dirinya bertindak Orang lain yang akan menarik keuntungan Maka sambil tertawa ia berkata Ah ucapanmu terlalu serius Kendatipun persoalan ini tidak pantas ku tanyakan Tapi aku pun perlu mengetahuinya Maklumlah ruang bawah tanah ini adalah tempat penyimpanan harta mustika Bila Nona, Lik Ihihatli tertawa terkepeh-kekeh Hahaha, ku kira ada urusan apa yang luar biasa Rupanya cuma masalah itu HMMM Sambil menunjuk ke depan Katanya lagi dengan nada sinis Mengapa tidak kau perhatikan tempat ini Apakah di sini mirip tempat penyimpanan harta Semula semua orang Hanya memperhatikan Lik Ihihatli Terhadap suasana di sekitar situ Sama sekali tidak menaruh perhatian Setelah disinggung sekarang Dengan cepat mereka awasi sekeliling ruangan Walaupun tempat itu termasuk ruang khusus Akan tetapi sesungguhnya cuma sebuah serambi yang panjang sekali Jinding di sekelilingnya licin bagaikan cermin terbuat dari batu hitam yang keras Tak heran sejak masuk ke situ mereka tidak dapat melihat apapun Selain serambi panjang Tak sebuah benda pun terdapat di situ Semua jago jadi tertegun Mereka tidak menyangka ruangan rahasia ini Cuma suatu tempat biasa Tanpa keandahan dalam perkiraan mereka Semula tempat ini pasti penuh dengan intan permata Dan mutu manikam yang tak ternilai jumlahnya Atau kalau tidak pasti terdapat kitab pusaka Siapa tahu sebuah benda pun tak nampak bayangannya Dalam waktu singkat Semua orang sama menunjukkan wajah kecewa Seperti bola yang kempes Samangat mencari harta karun yang berkobar Tadi kini pun buyar Lam Kiong Hian ingin mengetahui sejak kapan Lik Ihihat Li masuk ke situ Mungkinkah ia yang menggelapkan benda mestika di situ sebelum kedatangan mereka? Sambil tertawa dingin Apakah telah kau bawa lari barang itu? Tanda tanya sedari Tadi Lik Ihihat Li sudah mengetahui kecemasan orang dengan sikap Sengaja tidak sengaja dia memandang sekejap wajah Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling Lalu tertawa angku Lam Kiong Hian tegurnya Tak perlu berlagak bisu atau tuli di hadapanku Semua persoalan hanya kau yang paling jelas Bila barang itu sudah kudapatkan Memangnya aku masih tinggal di sini? Haha, banyak omong tak berguna Lebih baik kita lanjutkan perjalanan ke depan Seru Ke Sian Ong sambil tertawa Habis berkata dia lantas berangkat duluan Beramai-ramai semua orang saling berebut berjalan di muka yang lain Lik Ihihat Li memandang sekejap Bok Ji Sia Perasaannya bergolak, terpancar sinar lembut matanya Di tatapnya wajah Bok Ji Sia Sampai lama sekali dia baru menghela nafas Katanya, anak Sia, ahaha Tidak, Bok Sia Oh Hiap Mari kita turut menengok ke depan Cepat, mungkin hal ini akan sangat berguna bagimu Dalam waktu singkat bayangannya sudah berada jauh sekali Yang terdengar hanya suaranya yang masih bergemaji Sia merasa bimbang oleh sinar matelik Ihihat Li Sewaktu mengawasinya, dia heran dan bingung Apalagi kejadian malam ini terutama Sikaplik Ihihat Li terlihat perhatiannya yang begitu besar terhadapnya Seolah-olah antara dia dengan dirinya ada hubungan yang luar biasa Sejak perjumpaan dalam kuburan kuno dulu, perempuan misterius ini seakan-akan mengikutinya secara diam-diam Tiap kali ia menemui kesulitan, perempuan itu selalu menampakkan diri untuk memberi pertolongan Semua ini menimbulkan tanda tanya Melihat Ji Sia termenung Tong Yang Ling merasa heran Dengan kening berkerut dia menegur Engkoh Bok Cepat berangkat Ji Sia tersadar dari lamunannya Ia tertawa rikuh Segera menarik tangan Yang Ling dan diajak berangkat Tak lama kemudahan mereka telah tiba di ujung lorong Akan tetapi tak seorang pun yang kelihatan Tiba-tiba pandangan mereka menjadi terang Tertampak di atas sebuah pintu terpampang dua baris huruf besar Yang Ling yang merasa tertarik Tanpa terasa dia merabai tulisan di atas Siapa tahu baru saja tangannya menyentuh pintu Otomatis pintu bercat merah itu terbuka dengan sendirinya Kedua orang terkesiap dan cepat mundur ke belakang Hati Ji Sia tergetar Yang Ling juga gemetar Pandangan pertama yang terlihat adalah kawanan jago yang berdiri Kaku di situ seperti mayat Sebuah pintu muncul di depan sana Cuma saja ini agak aneh keadaannya Sebab lapisan kabut berwarna merah mengitari sekeliling pintu Rupanya kawanan jago ini tertarik perhatiannya oleh kabut merah yang aneh ini Kabut merah itu tersebar keempat penjuru Yang lama menyebar Yang baru muncul lagi Kabut merah ini memang langka di dunia Yang lebih mengherankan adalah munculnya kabut yang tanpa berhenti Bahkan makin lama, makin tebal Tiba-tiba kabut merah itu terpencar ke samping Lamat-lamat terbacalah empat huruf emas yang besar di depan sana Hian Liang Gin Hun kemunculan empat buah huruf emas yang dikelilingi kabut tebal berwarna merah ini makin menambah misteriusnya suasana Para jago hanya tahu tempat itu adalah Teti Piat Si Siapapun tak tahu tempat itu sesungguhnya bernama Tian Liang Gin Hu Sekarang mereka hanya berpikir bagaimana caranya masuk ke sana Tapi lupa memikirkan dari mana munculnya tulisan itu Tiba-tiba Lam Tiong Hian membalik badan sambil berkata Mestika yang kalian incar sudah di depan mata Mengapa tidak kita bicarakan dulu bagaimana caranya membaginya? Lik Ih Yatli tertawa dingin Barang saja belum kelihatan Kenapa ribut soal pembagian Tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangannya Menghantam tulisan Htau Liang Gin Hu itu Biang, suara keras terdengar menggetar Pada saat itulah terjadi keajaiban Kabut, merah yang tebal lenyap bersama tulisan tadi Kecuali pintu warna perak Hanya ada singa batu yang bertengger di depan pintu Sepasang singa batu itu memancarkan cahaya keperak-perakan Matanya merah membara dan hidungnya dilingkari hawa berwarna merah Mana ukirannya hidup persis seperti singa sungguhan Kei Sian Ong tertawa, katanya Untuk masuk ke situ baru mengangkat singa batu lebih dulu Munculnya dua ekor singa sakti penjaga pintu itu Berarti dari sekian banyak orang Cuma dua orang yang boleh masuk ke sana Bila kelebihan satu orang saja Akibatnya Hian Jiyang Gin Hu akan musnah bersama di tempat ini Pengemis busuk, jangan ngacobe lo Mana ada aturan semacam itu Dengusoh kugwat gusar Kei Sian Ong terbahak-bahak Ia melangkah mundur Serunya, kalau tidak percaya Silakan coba sendiri dengan melengak para jago Mengamati badan sepasang singa batu itu Maka terbacalah beberapa huruf di atas singa batu itu yang berbunyi Di langit ada dua binatang, Gulang dan Cipli Sungai Perak menjadi jembatan penghubung Saling pandang dari jauh Sesudah membaca tulisan di atas tubuh singa batu sebelah kiri Para jago membaca tulisan di tubuh singa batu sebelah kanan Di situ juga ada dua baris tulisan yang berbunyi Sembilan jurus baga lautan awan Tertampak seperti seekor naga hitam Dua ruangan tak terpisahkan Hanya dua orang boleh masuk ke sini Lam Kiong Hian lantas mendengus Hektometer Sudah lama ku dengar Im Hihuan Kiusik Sembilan jurus baga lautan awan Merupakan ilmu sakti Hian Liang Chin Kun Seorang pentolan iblis dunia persilatan Tak ku sangka pada masa tuanya pun memuji kehebatan ilmu silat Hek Liong Kang Betul-betul di luar dugaan Jangan-jangan Para jago juga tidak Menyangka Hian Liang Gin Ho tersebut ada hubungannya dengan Hek Liong Kang Dari nada ucapan Lam Kiong Hian Dapat diketahui pada masa tuanya dulu Hian Liang Chin Kun tentu berhasil mendapatkan kitab pusaka Hek Liong Kang Ketika kedua ilmu itu dibandingkan Dia baru merasa ilmu Im Hihuan Kiusik masih kalah dibandingkan ilmu sakti Hek Liong Kang Karenanya sebelum tutup usia dia telah meninggalkan komentar penilaian yang jujur Dengan sendirinya kedua kitab pusaka yang telah berusia beberapa ratus tahun itu Pasti berada di dalam Hian Liang Gin Hu atau Istana Hian Liang Oh Kian mendapat akal Katanya, jika hanya dua orang saja yang boleh masuk Tak ada salahnya kalau kita melakukan pertandingan yang adil di sini untuk menentukan siapa yang berhak masuk ke dalam sana Bagus sekali, bagus sekali seru kuntun cincin sambil terkekeh Saat ini begini banyak orang yang berkumpul di sini Kata Lam Piong Hian Bila harus bertanding sampai kapan baru akan selesai Belum habis berkata Tiba-tiba ia melayang ke sana cepat luar biasa Jari tangan menutup tubuh si nenek berambut putih Cinsei Piao dan sengguat Tiamoh Ketian Kau berani menyusul terdengarlah dengusan tertahan Karena serangan mendadak Si nenek setan berambut putih Cinsei Piao terhajar telak oleh lawan Kontan mukanya pucat dan muntah darah Dengan gusar teriaknya Lam Piong Hian Keji amat perbuatanmu sekalipun dia ingin melakukan serangan maut untuk beradu jiwa Tapi sayang tenaganya sudah lemah Ia tersungkur ke tanah Meski belum mampus Terluka juga cukup parah Sedangkan sengguat Tiamoh Ketian Piao sempat berkelit ke samping Meski berhasil menghindar Kejutnya sungguh tidak kepalang Bentaknya gusar Tidak aku sangka seorang ketua suatu perkumpulan besar bisa menggunakan kerelicit begini mana Mana jawab Lam Piong Hian sambil tertawa sinis Jika aku tidak bertindak begini mungkin yang akan celaka Bukan cuma dia melainkan kita semua Sengaja dia mengucapkan kita semua dengan jelas Semua jago terkesiap Bertambah rasa was-was mereka terhadap Tiam Hang Cheng Chu Lam Piong Hian Si Hun Ko Aisat Lu mendengus Hektometer dengan kerelicik melukainya Kau tidak khawatir ditertawakan oleh umat perselatan Lam Piong Hian tertawa dingin Hehehe Coba periksa dia lebih dulu Kemudian baru mengeritik orang Sekalipun para jago merasa tidak puas atas kekejian Lam Piong Hian Namun secara diam-diam mereka pun gembira Sebab dengan tindakan ini berarti kehilangan seorang saingan tangguh bagi mereka Begitu Lam Piong Hian selesai berkata Semua orang sama mengalihkan pandangan ke arah si nenek berambut putih Cilu Se Kiau tanpa ia sedang duduk bersemadi dengan wajah pucat kekuning-kuningan Napasnya terengah-engah Tapi yang menyolok adalah jarum yang lambat dan berwarna hijau dalam genggamannya itu Dengan cepat para jago lantas tahu apa gerangan yang terjadi Sekarang diam-diam semua Orang sama memuji tindakan Lam Piong Hian tersebut Rupanya Cil Se Kiau mengira benda mestika dapat diperoleh dengan segera Maka timbul pikiran jahat Diam-diam dia meraih segenggam jarum beracun Dan siap digunakan untuk menyergap orang Lam Piong Hian Melihat hal itu dengan jelas Dia berlagak tidak tahu Sebaliknya hendak menggunakan kesempatan itu untuk menyergap kedua orang Yakni Cil Se Kiau dan Oh Kugwat Sebenarnya harta pusaka apa yang akan ditemukan di istana bawah tanah ini Dapatkah Bok Jisya mengatasinya untuk melaksanakan pesan Oh Kigat Terima kasih telah menonton!